Kunjungan calon Bupati Kabupaten Bandung Haji Yoga Santosa dari Partai Golkar kekediamannya sesepuh atau tokoh Golkar Haji Hasan. Ini merupakan kunjungan yang kelima kalinya silaturahmi tokoh dan sesepuh di Kabupaten Bandung yang beralamat Desa Cincin, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini merupakan bentuk silaturahmi sekaligus meminta doa restu agar bisa lolos ke Pilkada pada bulan Desember 2020 nanti. Agar bisa lancar dan dipilih oleh masyarakat Kabupaten Bandung serta meminta saran dan pendapatnya dengan pencalonannya. Menurut tokoh Golkar Haji Hasan mengatakan, dengan kedatangannya Haji Yoga Santosa ini merupakan silaturahmi sekaligus meminta doa agar bisa direkomendasikan dan agar bisa bersama Ibu Hajah Nia Kurnia agar lebih kuat serta mudah mengkampanyekannya. Doakan si Akang, Atina sih menghijikan Ibu Nia, itu aja. Kalau itu sudah bersatu dengan Ibu Nia, otomatis orang larinya kencang gitu. Beda dengan sekarang. Kemarin saya ditelepon sama Pak Obar, Pak Obar ditanya, Saha, Pak, wakilnya angkewe, angkeding, jadi sampai hari ini belum memegang untuk wakil. Yang mudah-mudahan Atina canong ke Pak Yoga, makanya saya butuh Atina doa para sepupu-sepuh Anwaya di Dapil Hiji. Sama-sama di Dapil Hiji, sing mengajadikan, mau salah-salah, tein lah. Khusus Atina Dapil Satu yang 43 desa, 5 keselamatan, marilah dari mulai ini mudah-mudahan tolong doanya. Tolong doa, doakan Kang Yoga, sing Atina masuk ke ranah bupati. Sedangkan, menurut Haji Yoga Santosa, mengatakan masukan yang diamanahkan dari seorang tokoh, insya Allah akan dipegang, dan kami tidak akan terjebak ke dalam ranah politik dulu sebelum ada rekomendasi. Karena kami akan tetap di rumah saja, mempertahankan Golkar, karena kami sudah 45 tahun di Partai Golkar, maka kami akan mempertahankan sampai titik penghabisan. Saya lurus, ini informasi yang jelas yang semua orang tahu, bahwa dari 10 sudah mengelucut jadi 4 orang, di antaranya saya ada di dalam. Saya menganggap semua orang mempunyai hak untuk menjadi pemimpin rakyat, karena dia dilindungi undang-undang dan mempunyai hak konstitusi. Jadi saya tidak menganggap semua itu kompetitor saya. Kalau sekarang misalnya belum dapat rekomendasi, saya tidak dengan serta-merta menggalang kelompok-kelompok tertentu. Saya, kalau ada yang berkompetisi dengan, berkoalisi dengan partai lain, satu orang ini, satu orang ini, satu orang ini, saya menjaga rumah Golkar saja. Jadi karena rekomendasi akan datang dari Golkar, dan tentu DPP sudah menurunkan orang-orangnya untuk menyelidiki, bukan hanya sekedar untuk menghasilkan produk survei, tetapi pasti karakter, sifat, pengalaman, dan sejauh mana integritas seseorang itu kepada Golkar. Saya akan tetap di rumah saja, menunggu, memelihara, dan menjaga partai Golkar. Yang sementara saya sudah 42 tahun di Golkar, saya harus jaga sampai mati. Dari Kabupaten Bandung, Hendy Supriyadi, Hadas TV.